Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa katanya Partai Wong Jilek, Partai Sandal Jebet Kok BDIP malah larang Anis untuk membela hak-hak buruh Untuk mendapatkan upah yang layak Dimana mereka menaruh logika Mikir mestinya mereka itu Inilah situasi dan perkembangan terbaru di DKI Jakarta Ketika PT UN membatalkan keputusan Gubernur Anis Baswedan Yang memberikan upah buruh itu memang lebih tinggi dari rata-rata nasional Sampai 4,6 sekian juta rupiah Padahal rata-rata itu sama dengan 5 persen lebih kenaikannya Sementara kenaikan rata-rata nasional itu hanya 1 persen Ganjar itu malah kurang dari rata-rata nasional Ya hanya 0,8 sekian persen Lalu apa ini artinya? Ini pemirsa perkembangan terbaru Fraksi BDIP DPRD DKI Jakarta Meminta Gubernur Anis Baswedan Tidak melakukan banding Atas putusan pengadilan tata usaha negara PT UN Tentang upah minimum provinsi UMP Ya tahun 2022 Anis diminta menjalankan keputusan pengadilan yang membatalkan kenaikan UMP Jadi PDIP seneng kalau upah buruh itu turun gitu loh Sementara Anis yang membela para buruh Maunya itu naik ya 5 persen Tetapi karena rata-rata nasional itu hanya 1 persen Dan itu tampaknya berkenaan dengan geng si presiden Yang pro apa gitu pengusaha kek atau apa Dan juga PDIP Tidak terima kelihatannya Jadi Fraksi BDIP yang ada di Jakarta Meminta Gubernur Baswedan Tidak melakukan banding atas putusan pengadilan tata usaha itu Ya ini lagi-lagi ini adalah ketua fraksinya atau siapanya Gembong yang tempoh hari juga nyinyir berkenaan dengan Anis yang dianggap menggunakan Jakarta International Stadium itu Sebagai apa lah Untuk kendaraan politik atau apa gitu ya Untuk selfie-selfie untuk Supaya dia melaju di Pilpres 2024 itu Ya kan sebetulnya kalau PDIP ini kan punya banyak gubernur nih Di Indonesia ini Cobalah bikin gitu salah satu saja Jangan semua Salah satu saja Yang bisa kinerjanya seperti Anis Baswedan Ya kan Ini Tapi itulah Kenyataannya di PDIP ini Dan menurut Gembong Tidak baik nantinya Menurut dia Pemprov DKI bersangkita lagi dengan para pengusaha Ia menganggap keputusan PT UN merupakan jalan tengah dari masalah UMP ini Ya menurutnya ya dong harus ditaati keputusan PT UN Jakarta Kan solusi jalan tengahnya itu nggak bisa menang-menangan ya Jalan tengahnya kan seperti itu Itu ujar gembong dari fraksi PDIP saat dikonfirmasi kemarin pemirsa Jadi kalau upah buruh itu 4,6 sekian juta itu PDIP nggak setuju Maunya itu seperti keputusan PT UN Jadi 4,5 sekian juta ya Dan mungkin bagi Gembong sih Duit segitu nggak masalah karena mungkin dia anggota DPR Tapi bagi buruh dengan situasi kenaikan Apa namanya Harga-harga yang luar biasa Kalau satu-satunya pendapatan adalah upah Wah kelengar dimanapun sekarang ini banyak orang yang kelengar Dan memasuki ambang kemiskinan atau bahkan jatuh ke kemiskinan Bahkan di Jawa Tengah dimana PDIP itu adalah kandangnya lah ya Kandang PDIP di Jawa Tengah itu 25 persen penduduk Jawa Tengah itu, warga Jawa Tengah itu Kena gangguan mental, gangguan jiwa Kenapa? Rata-rata penyebabnya adalah karena kemiskinan itu Nah disitulah memang sarangnya PDIP itu ya Karena itu tampak bahwa Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Syed Iqbal Mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera mengajukan banding Jadi menolak permintaan dari FPDIP Fraksi PDIP, DPR, RI, DPRD DKI Jakarta Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera Mengajukan banding ke Mahkamah Agung Jadi dari PT UN bukan ke PT UN tinggi gitu enggak Tapi langsung ke Mahkamah Agung Yang membatalkan atas putusan PT UN Jakarta Yang membatalkan kebijakan revisi upah minimum provinsi kemarin itu Menurut Syed Iqbal Gubernur DKI harus mengajukan banding ke MA Menolak keputusan pengadilan tata usaha negara Paling lambat Rabu atau Kamis Pekan depan Itu kata Iqbal dalam konferensi pers Tampaknya Serikat Buruh Pokoknya pekerja-pekerja di daerah Jakarta ini Pemirsa tampaknya sudah siap-siap mau demo besar-besaran Dan apakah nanti akan terjadi konflik dan sengketa lagi Ya bagaimana lagi Ini persoalan perut Karena hidup di Jakarta Dan ada keberanian Di daerah Ada juga logikanya Ya sekarang negara susah Pengusaha juga susah Buruh Ya nerima aja di gaji segitu Nah itulah akibatnya seperti yang banyak terjadi di Jawa Tengah Sehingga upah minimumnya Itu malah paling buruk di Indonesia itu Ya Kalau buruh Prinsip dalam kehidupan bisnis para pengusaha Ya kan Kalau bisa diberi upah minimum Ngapain harus dinaikkan Sementara target pekerjaan mereka juga Bisa dicape Ngapain dinaikkan Kan begitu logikanya Efisien untuk mendapatkan keuntungan yang terbesar Itulah para pengusaha Nilai-nilai kemanusiaannya Belum tentu ada Ya Tapi bagi buruh Ya Standar upah minimum itu Untuk bertahan hidup juga Beratnya bukan main Coba bayangkan Kalau seperti yang ada di Semarang itu Gaji 1,8 Ya The cost Ya Saya tidak yakin Kalau usia-usia 30-35 itu Sudah banyak punya rumah di Semarang Itu di petaan Itu mungkin di atas 500-600an ribu Tinggal berapa? 1,2 Kalau dia nyekolahkan 2 anak Berapa yang tersisa? Ya Dia membayar listrik Membayar gas Ya kan Kemudian Bensin Beli dan lain sebagainya Di mana sisanya? Tidak sisa Bahkan tekor Dan pada akhirnya Itulah yang menghasilkan stres Dan itulah yang dibuktikan oleh Pemerintahan Apa? Wilayah Jawa Tengah itu Dimana Warganya 25% itu Mengalami gangguan Jiwa itu Ya Dan sebetulnya Kenapa sih Ya Para buruh ini bersikeras Dan mendukung Anies Untuk Memperjuangkan Ya Membuat banding Atas putusan PT UN Tidak seperti yang Dikemukakan oleh Fraksi PDIP Untuk menerima gitu saja Pasrah Ya Di Pelokoto sama pengusaha Ya karena Dikatakan bahwa Ada empat alasan Mengapa Anies Harus mengajukan banding itu Pertama Pembayaran UMP DKI Hasil revisi Itu sudah berlangsung Selama 7 bulan Atau lebih dari Satu semester Sebelum Kemudian dibatalkan oleh PT UN itu Hal ini Menunjukkan Sebenarnya Perusahaan-perusahaan Di Jakarta Itu mampu Membayar sesuai dengan Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Ya Lagi pula Tidak pernah ada Di seluruh dunia Besaran upah Diturunkan Di tengah jalan Jadi Kocak memang PT UN ini Ya kan Tidak pernah ada Kasus di seluruh dunia Besaran upah itu Diturunkan Di tengah jalan Ini akan menimbulkan Karena apa? Akan menimbulkan Konflik horizontal Antara pekerja Dan pemberi kerja Kedua KSPI Dan Partai Buruh Menilai PT UN Jakarta Telah melebihi Kewenangannya Ya Menurutnya Seharusnya Peran PT UN Hanyalah mengabulkan Atau menolak Gugatan yang Diajukan Pengusaha Ya Tetapi PT UN justru Memberikan keputusan Angka Kenaikan angka Ya UMP Seharusnya diputuskan Oleh Gubernur PT UN Memutuskan UMP DKI RP 4,5 Jakarta Dasarnya Apa itu? Ya Sampai pada tingkat Memberikan angka Ini yang diprotes oleh Para buruh Ya Ketiga Seharusnya Keputusan PT UN Diterbitkan Sebelum 25 Januari 2022 Sebelum Pelaksanaan UMP 2022 Kalau ada Pengusaha yang bilang Tak mampu Kan sudah jalan 7 bulan Gimana? Logikanya kan begitu Nah Dan keempat Wibawa pemerintah Tidak boleh jatuh Jika Anies Tidak mengajukan Banding Artinya Tidak konsisten Atas keputusannya Yang telah dibuatnya Tetapi Bagi PDIP Memang Itu justru Keputusan Yang dibuat oleh PT UN Itu adalah Mungkin Akan sangat baik Kalau Menjatuhkan Wibawanya Gubernur DKI Jakarta Ya Nggak peduli Dengan nasib Buruh Itu Saya kira Pertimbangan Pertimbangan Politiknya Itu lebih Dominan Daripada Pertimbangan Pertimbangan Manusiawinya Akan seperti apa Pergulatan Antara buruh Dan pengusaha Dan juga Keberanian Pemprov DKI Dalam hal ini Gubernur Anies Baswedan Apakah Anies Baswedan Akan memenuhi Saran Fraksi PDIP Atau Memenuhi Saran buruh Ya Untuk bertahan Dengan keputusan Gubernur itu Wah ini Tampaknya Jalan masih Panjang Ya Tetapi Risikonya Memang Kalau terjadi Penurunan Upah Yang ini Dikatakan oleh Said Iqbal Tidak pernah terjadi Di dunia Manapun Gitu Mungkin Akan Memang Terjadi Konflik Horizontal Yang Sebetulnya Itu Tidak Perlu Bila Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bila Taufik